Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero sambung listrik gratis seribu warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 pada 8 Mei. Perpres ini telah resmi menghapus kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS di semua rumah sakit. Dengan adanya peraturan tersebut, melalui pasal 103A dan pasal 104 penerapan fasilitas ruang perawatan pada layanan rawat inap kelas standar nantinya bisa diterapkan di seluruh fasilitas rumah sakit. Perlu diketahui, fasilitas kelas rawat inap standar setidaknya memiliki 12 syarat yang meliputi komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Ventilasi udara minimal mencukupi 6 kali pergantian udara per jam. Pencahayaan ruangan buatan sesuai dengan standar 250 laks untuk penerangan dan 50 laks untuk pencahayaan tidur. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dengan pengaman arus dan nurse call pada setiap tempat tidur. Adanya nakas di setiap tempat tidur. Suhu ruangan stabil mulai 20-26 derajat Celcius. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Tirek atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di pelafon atau menggantung dan tidak terbuat dari bahan berpori. Kamar mandi dalam ruang rawat inap. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas dan dilengkapi exhaust fan atau jendela boven. Dan outlet oksigen. Pasca aturan kris berlaku, pemerintah akan terus melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas penerapan jaminan kesehatan nasional dengan standar baru. Adapun penerapan kamar rawat inap standar atau kris akan dilaksanakan secara menyeluruh di rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan selambat-lambatnya pada 30 Juni 2025. Tim kantor berita antara mewartakan. Pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero telah menyiapkan sebanyak 65 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPKLU, di 23 lokasi sepanjang Tol Trans Jawa Timur mulai Ngawi hingga Banuwangi.